Hai, aku Erick. Hai, aku Hayato. Hai, aku Demima. Hai, nama aku Marcella. Keerakatan merupakan segenap pendudukan yang menempati wilayah tertentu. Nilai kekerakatan Indonesia bukan sekedar tradisi senia. Adat istiadat, pengetahuan, pandangan hidup, tetapi mencakup segala sesuatu yang diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dengan diajarkan, dibiasakan. Nilai kekerakatan dapat dilihat dari masing-masing kebudayaan masyarakat yang ada. Kebudayaan terdiri dari kebudayaan agung yang dibadiskan secara tertulis, diabadikan, direkat melalui benda tahan lama dan kebudayaan jelat, diteruskan secara lisan karena tidak ada rekaman tertulis yang ada. Oke, untuk jadi nilai kerakyatan sendiri merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kemasyarakatan itu sendiri. Karena nilai kerakyatan merupakan nilai-nilai yang mengatur segi-segi kehidupan dalam bermasyarakat. Untuk menurut kemandikbud sendiri, nilai-nilai sila keempat ini tidak dapat dipisahkan dan juga memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama dengan nilai kerakyatan. Yang ketiga ada tata kosmos. Apa itu tata kosmos? Tata kosmos adalah nilai tolak ukur untuk keteraturan manusia. Tata kosmos sendiri mencakup hal-hal besar seperti pengabdian kepada Tuhan dan lain-lain. Di dalam tata kosmos ada yang namanya mikrokosmos. Untuk mikrokosmos sendiri ini mencakup tentang keperbadian, kebiasaan sehari-hari, dan juga tolak ukur untuk masyarakat di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa tata kosmos jauh lebih besar daripada mikrokosmos. Nilai kerakyatan dalam masyarakat ideal akan melahirkan nilai nasionalisme dan juga patriotisme. Yang pertama, paham nasionalisme menandaskan bahwa loyalitas tertinggi seseorang dalam kedudukan dan perannya sebagai warna negara-negara hendaknya diarahkan kepada pengabdian tanpa pamri terhadap kepentingan umum bangsa. Nah, tidak ada seorang pun yang pantas menyandang nasionalisme jika perilaku, sikap, pikiran, dan perbuatannya mengarahkan kepada kepentingan individu. Nah, yang terakhir nilai patriotisme. Dalam menjalankan nilai nasionalisme akan menghasilkan nilai patriotisme. Karena nasionalisme sebagai semangat kecitaan dan kebangsaan yang besar, akan nusah dan bangsa, akan menunggukan paham yang lain yaitu nilai patriotisme. Rakyat Indonesia yang didalamnya dipenuhi berbagai macam struktur seperti agama, suku, bangsa, merupakan subjek pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, pembangunan hanya bersifat manusiawi apabila masyarakat itu menentukan apa yang menjadi urusan mereka. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengartikulasikan diri, bersuara, dan memberi masukan kepada pemerintah.